Halo, Assalamualaikum teman-teman dekat vlog. Apa kabar? Gue udah impasih pada sehat nih sekeluarga. Hari ini kita akan kembali membahas sebuah line cruiser, tepatnya sebuah FJ40 dengan spesifikasi yang siap off-road ekspedisi. Oh iya teman-teman, karena ini udah masuk ke bulan puasa, gue sekaligus mau ngucapin selama berpuasa buat teman-teman yang menjalankan ya. Semoga lancar nih selama satu bulan penuh. Oke, jadi teman-teman, kalau kita ngomongin FJ40 ini, sebenarnya gue ngebantu untuk ngonsepin dari awal pada beberapa bagian, yaitu pada bagian kaki-kaki, seperti misalnya suspensi, dan pada beberapa bagian lain yang sifatnya konstruksi ya, seperti misalnya model untuk bumper, untuk over fender, dan juga untuk pada bagian roll cage-nya teman-teman. Jadi pemiliknya, ini adalah seorang pemuda dari Gorontalo yang bernama Zainal Habibi. Sementara untuk ngebangun FJ40, ini dibangunnya justru di Jakarta. Lebih tepatnya di daerah Ciputat ya, jadi masuknya ya Panggerang Selatan teman-teman. Yaitu di bengkelnya Om Dana, dari DSS Garage. Jadi secara overall, dari mulai awal mobil ini dibangun, sampai akhir, itu emang dibangun di DSS Garage, sampai ke tahap finishing-nya selesai di hari ini ya. Malah di hari ini bener-bener boleh dibilang, ini perdana-nya juga gue akan nanti nyobain sekilas untuk kemampuan off-road-nya seperti gimana. Nah, sekarang kalau kita ngomongin konsepnya, dari sekilas teman-teman lihat, mungkin udah pada tau kalau ini konsepnya lebih karah untuk off-road extreme, atau off-road ekspedisi. Misalnya, kayak penggunaan ban yang jenis extreme, dengan ukuran yang sangat besar, yaitu 37 inch. Tapi gue pengen ngebahas dulu, dari mulai yang di bagian depan ya teman-teman. Jadi pertama, ini buat bempernya, ini udah dibikin ulang model custom yang digarap di DSS Garage itu tadi. Jadi modelnya, dia bempernya nggak full sampai ke pinggir, modelnya stubby, di mana kalau yang stubby itu sebenarnya dia, boleh dibilang bempernya bemper setengah buntung ya, bukan bemper yang full. Terus masih ditambah ada pipa yang model seperti ini, atau biasanya suka disebut stinger ya, kalau sama orang bule gitu. Jadi sebenarnya model bemper yang ada pipanya miring ke depan gini, dia fungsinya itu sebenarnya bukan hanya untuk kayak perlindungan ke bagian depan mobil. Tapi kalau misalnya kita lagi off-road, misalnya turunannya curam, terus kita ada cenderung mau menukik, atau ngejungkang ke depan, si bagian pipa ini, itu yang akan nahan moncong mobil, supaya nggak ngeroll ke depan, teman-teman. Nah, setelah bempernya udah jadi, ini dipasangin Wins, keluaran Warren, tipenya yang 8274 M70. Jadi ini yang model terakhir ya, teman-teman. Sementara untuk selingnya, ini udah pake yang modelnya sintetik atau plasma, jadi dia kurang lebih ringan buat co-driver, dan juga lebih aman, kalau misalnya sampai putus, teman-teman. Dan di bagian sini, ini kalau teman-teman lihat, dia ada yang namanya Wins Dumper. Dia itu sebenarnya pemberat, sekaligus yang fungsinya juga, supaya, kalau misalnya Winsnya lagi ditarik ke dalam, terus misalnya di bagian kabin orangnya tetap narik terus, si hook-nya ini nggak nyampe kejepit ke sini, karena ditahan oleh si dampernya ini. Jadi kurang lebih sebagai stoppernya juga ya, penahannya, biar nggak over pas lagi ditarik ke dalam. Berikutnya, teman-teman, geser ke samping, ini yang dimodif next-nya adalah untuk over fender. Jadi over fender-nya, kalau yang asli kan teman-teman tahu, kalau di FJ40, itu dia bahannya bahan plat seperti bodi ya. Itu kalau kita pakai off-road, biasanya pertama yang suka kena itu bagian sini nih. Jadi pas bannya naik, si fendernya aslinya itu dia suka penyok, teman-teman. Belum lagi ditambah, kalau kita off-roadnya udah mulai agak yang berat, kalau sampai nyender ke tebing, dia bagian sininya suka penyok. Makanya di mobil ini, diganti yang modelnya plat besi, dengan pipa di bagian pinggirnya. Jadi sekaligus buat pelindung juga nih, teman-teman. Baik buat yang over fender depan, dan juga over fender yang belakang. Ini sama-sama sifatnya untuk melindungi juga bagian bodinya ya, teman-teman. Terus di sini, mobil ini aslinya emang udah yang soft top, udah yang canvas. Cuma canvasnya ini dirubah, pakai yang warnanya emang kurang lebih ngejar pasangan si ijo ini ya. Tadinya warnanya coklat, bodinya ini karena sekarang ijo, pakai cat raptor, jadi dikombinasi sama canvas yang warnanya hitam, dengan teksturnya juga yang cukup kasar ya. Jadi kayak kurang lebih nyambung gitu, bersinergi, antara si bodi ijo dengan si canvas hitamnya, teman-teman. Dan masih ditambah lagi ada beberapa pelindung, kayak misalnya untuk rock slider, yang sekaligus juga fungsinya buat footstep pastinya. terus ada roll cage, roll cagenya dia full dari mulai yang C, B, sampai ke yang A, tapi masih ada ditambah lagi roll cage yang dalam. Jadi buat safety-nya, ini gue juga bilang ke Zainal, kalau misalnya untuk yang kaitannya sama keselamatan tuh, kalau misalnya emang bisa ya, jangan istilahnya di toleransi ya, teman-teman ya. Karena sekarang ini banyak juga emang roll cage luar, yang sifatnya emang cuma buat melindungi bodi aja, teman-teman, biar nggak penyok. Itu dia, kalau roll cage yang di dalam, itu lebih untuk melindungi orang-orang yang ada di dalam, teman-teman. Di bagian sini, teman-teman, ditambahkan juga snorkel custom. Ini kalau teman-teman lihat, posisinya itu nggak bener-bener sampai ke atas ya, seperti snorkel aftermarket yang biasanya suka ada. Jadi gini ya, teman-teman, ini sekedar buat sharing juga dari pengalaman para pengguna snorkel yang bener-bener dipakai banget ya. Nah, taruh misalnya kayak teman-teman yang ikut di kompetisi off-road. Jadi snorkel ini, kalau misalnya kita taruh dari posisinya yang paling atas, kalau misalnya kita berpikir bahwa kita berarti airnya akan aman sampai segini, karena kepalanya ada di sini, tapi di satu sisi logikanya adalah mungkin kitanya juga udah kerendam, teman-teman. Posisi kita misalnya nyetir segini, sementara di luar snorkelnya segini, itu berarti terlalu dalam banget sih sebenarnya si hitungannya untuk sebuah mobil ini melintasi, anggap misalnya itu sebuah sungai, teman-teman. Jadi sebenarnya ditaruh lebih rendah itu juga cukup realistis, atau bahkan ada juga teman-teman yang di kompetisi, yang biasanya pakai tubular, dia tingginya lebih rendah lagi, teman-teman. Paling cuma sejajar emas pion ya, cuma bedanya posisinya di dalam, ditaruhnya si snorkelnya itu. Jadi itu dia, sebenarnya sih nggak ada keharusan kalau kita bikin custom, dibikin sampai menjulang ke atas. Apalagi di mobil ini, dia basicnya udah tinggi banget, teman-teman. Ini snorkelnya di posisi segini udah 2 meter kurang lebih nih. Jadi itu dia ya, sekedar buat sharing aja ke teman-teman. Tapi selain itu, teman-teman, info yang mau gue sampein, ini bagian atasnya menggunakan filter, atau disebutnya juga pre-filter untuk snorkel, di mana, jadi sebelum masuk dan di-filter di dalam, itu ada filter duluan ya, yang menyaring, supaya kurang lebih bisa lebih bersih lagi. Biasanya kalau yang pre-filter gini, juga banyak dipakai di daerah-daerah, yang mobilnya itu bakal banyak nyedot pasir, atau debu yang berlebih, itu biasanya snorkelnya, si kepala pakai pre-filter kayak gini. Geser ke belakang, teman-teman. Kalau udah di belakang gini, semakin kelihatan kalau, nih mobil cukup tinggi ya. Jadi buat bagian belakang pertama, yang udah di-custom adalah untuk bumper belakang ya, teman-teman. Jadi bumper belakangnya, ini sekaligus juga untuk nempatin si winch belakang. Tadi kalau depan pakai warnenya 8274, kalau yang belakang, ini pakai warnenya itu yang M12000, teman-teman. Selain itu, buat si dudukan banserapnya, ini stylenya lebih ke style Amerika ya. Kalau misalnya di Amerika, beberapa model untuk dudukan banserap, kayak misalnya Jeep JK, itu modelnya seperti ini ya. Malah banyak Jeep ya, yang modelnya seperti ini. Tapi ini kita aplikasikan ke Toyota, karena emang, kalau gue sih sebenarnya suka sih, bentuknya kayak gini. Tapi kita untuk buka tutup bannya, naik turun banserapnya, itu harus dibuka dulu, si hangernya ini baru bisa. Karena dia bautnya dari sebelah sana justru, teman-teman. Selain itu, di bagian belakang, juga ada dudukan buat high lift jack. Ini high lift jacknya yang ukuran 52 inci. Ini juga penting banget, teman-teman, untuk mengetahui dengan pasti, tinggi lift jack yang kita butuhkan. Kalau mobil kita udah yang tinggi banget, gitu, ya mau ngomong pakai yang 52 inci ya, tapi kalau yang di bawahnya, bisa pakai yang 40-an atau yang 30-an. Ya, itu menyesuaikan aja sih. Nah, sebelum kita lanjut, buat ngelihat ke bagian lain, gue pengen nyampein dulu untuk perihal wheelbase, teman-teman. Jadi kalau wheelbase asli, dari FJ40, itu di 92 inci. Jadi jarak antara sumbur roda depan ke sumbur roda belakang, itu di 92 inci. Tapi sementara, di mobil Zainal ini udah di-extend. Wheelbase-nya dimelarin. Jadi yang depannya lebih maju, gardannya, yang belakangnya juga jadi mundur. Ini juga bisa jadi resep ke teman-teman yang pengen bikin wheelbase-nya itu lebih melar ya di FJ40. Dimana wheelbase 100 inci seperti ini, atau 250 cm, itu dirasa cukup optimal dan cukup balance ya. Jadi kita ngomongin untuk manuvernya, masih oke, tapi ngomongin untuk stabilitasnya, juga dapet banget. Dan kemampuan off-road-nya itu juga sangat optimal di 100 inci. Ya, jadi kurang lebih sih sekitaran belakangnya mundur 5 inci, habis itu yang depannya itu molornya sekitar 3 inci, teman-teman. Oh iya, kita belum sempat ngomongin buat si bannya, teman-teman. Jadi bannya, ini pakai delium yang tipenya adalah Extreme Expedition dengan ukuran 37 inci, lebarnya 12,5 inci. Sementara ini velgnya, ini pakai Daytona Bitlock, ini adalah velg besi yang diameternya 17 inci. Ya, jadi itu dia kalau gue ada di sebelahnya. Gue nggak terlalu kelihatan gede banget, teman-teman. Ganteng hebatnya ya. Berikutnya, teman-teman. Buat mesin, ini juga nggak kalah wah dan unik di mobil ini. Jadi mesinnya, ini pakai Toyota 15BT. Atau lebih tepatnya, kodenya adalah 15BFT. Mesin apa itu? Jadi 15BT, ini digunakan di truk Dina yang ada di Jepang dan juga oleh Toyota Mega Cruiser. Jadi Toyota Mega Cruiser, itu kayak Hammer, tapi versi Toyota. Dia sama-sama besar, sama-sama lebar, dan sama-sama menurut gue intimidatif ya. Nah, mesin yang ada di mobil Zainal ini juga udah di-refresh untuk internalnya. Berapa bagian udah di-upgrade, termasuk kayak misalnya untuk intercoolernya, terus untuk pipingnya, cooling systemnya juga udah di-optimalin. Dan kalau untuk tenaganya, kurang lebih bisa mencapai di 150 HP, untuk torsinya bisa di sekitaran 350 Nm ke atas, teman-teman. Jadi mesin ini, cerita sedikit, ini gue juga punya pengalaman yang cukup mengesankan, di mana di pertengahan tahun 2000, sekitaran tahun 2005, sampai sekitaran 2008, gue sempat beberapa kali ikut dengan off-roader nasional Eri Rinzani dari tim Strong Pass. Jadi Eri, waktu itu menggunakan mesin 15BT, di mana mesin itu membawanya juara nasional selama beberapa tahun. gue pun juga berkesempatan untuk beberapa kali off-road ya, di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan bersama Mas Eri, dan emang luar biasa sih mesinnya. Mungkin di atas kertas, nggak begitu wah, tapi pada prakteknya, mesin ini bener-bener badak, bener-bener bisa diandalkan, dengan teknologinya yang tergolong masih simple, teman-teman. Ya, sekarang kita akan lanjut buat ngolong ya, melihat ke bagian kaki-kakinya, teman-teman. Kita mulai dulu dari shock breakernya. Jadi shock breakernya, ini gue pakein King Shock yang tipenya coil over, dengan travel 12 inci. Ini 12 inci kurang lebih sih sebenarnya udah cukup banget sih. Udah cukup panjang untuk di mobil ini, di mana untuk bagian atasnya dia nggak nyampe tembus ya. Kalau tembus tuh udah bener-bener kayak mobil balap jatuhnya. Nah, jadi karena dia udah pake coil over, kan udah nggak ada pair down. Sementara sistem suspensinya, dia itu pake multi-link ya. Lebih tepatnya sih sebenarnya ada 5 link. Jadi ini lower arm-nya, link yang bawah, ini link yang atas ya, teman-teman. Begitu juga untuk yang sisi sebelah kirinya. Jadi 1, 2, 3, 4. Sementara yang kelimanya, itu adalah untuk panhard-nya, teman-teman. Ini dia. Nah, ini panhard-nya. Sementara kalau teman-teman lihat di sini, untuk panhard, terus juga untuk drag-link ini, terot-nya, dan juga yang long terot yang bawah, ini semuanya pake model besinya itu yang heksagonal ya. Jadi dia kekuatannya emang lebih baik lagi. Hitung-hitung, jadi nggak gampang si, apa namanya, terot-nya itu bengkok. Karena bentuknya yang heksagonal ini yang ngebikin dia kurang lebih untuk bengkoknya emang lebih susah ya. Jadi dia emang lebih kuat, teman-teman. Terus, abis itu ini ditambahin ada tough dog. Ini adalah steering stabilizer atau shock steer orang bilang. Supaya jadi setirnya juga kita nggak gampang ini ya, teman-teman ya. Istilahnya lari-lari gitu. Geol-geol. Nah, masih ngomongin steering, teman-teman. Jadi ini untuk steer house-nya atau rumah steer-nya juga udah diganti pake punyanya VX, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu aslinya FJ40 itu steer house-nya ada di sini nih posisinya. sementara kalau yang aslinya itu dari sini dia ada batang lagi ke depan sampai sini baru ke bagian bawah sana. Jadi cukup ribet dan responnya kurang bagus. Makanya emang kalau misalnya kita pake FJ40 buat dipake off-road gitu biasanya udah dipake rumah steer yang lebih istilahnya lebih cocok lagi ya. Kayak misalnya pake VX atau pake Toyota Crown juga bisa atau pake Toyota Commando supaya dia sistem steering-nya itu lebih bandel dan lebih responsif lagi teman-teman. Nah, lanjutin lagi ini ada link stabilizer teman-teman. Jadi buat stabilizer-nya ini juga di custom dimana ini dia bisa dilepas supaya si artikulasi di gardan depannya bisa lebih luas lagi travel lebih banyak lagi. Ini juga salah satu bagian yang gue suka ya dimana si stabilizer-nya itu dibikin bener-bener proper gitu. Jadi mobilnya tinggi gambot tapi kalau link stabilizer-nya pasang dia tetap stabil begitu kita butuh untuk main travel panjang tinggal link stabilizer-nya ini dilepas aja teman-teman. Oh iya dan satu hal lagi di bagian depan ini buat inner fender-nya itu udah diganti ya sama Om Dana pake plat aluminium seperti ini yang dikasih aksen bolong-bolong ya biar estetika juga bagus ini gue seneng banget soalnya lebih terlihat rapi seperti kalau kita lihat di mobil-mobil yang lebih modern seperti JK yang dia inner fender-nya banyak keluaran aftermarket-nya teman-teman oke sekarang kita lihat bagian belakangnya nah jadi teman-teman buat kaki-kaki belakang kurang lebih dia itu resepnya sama kayak kaki-kaki depan kan pake coilover dari King Shock terus habis itu juga ada modifikasi stabilizer-nya ini dia arahnya kesini batangnya dan ukurannya cukup gede jadi cukup heavy duty bisa diandalkan banget terus habis itu sistem link suspensinya ini bedanya kalau yang bawah tetap pake link arm yang lurus ini yang sebelah kiri ini yang sebelah kanan tapi yang bagian atas dia pakenya e-arm gitu teman-teman jadi yang model segitiga satu titik disini yang di sasisnya ada dua titik nah sementara yang belum gue kasih tauin ya itu untuk gardan jadi gardannya ini pake gardan lane kursor 80 ya atau pake gardan VX 80 baik yang belakang maupun yang depan ini as rodanya sama-sama udah diganti yang aftermarket pake punyanya long field sementara yang belakang ini pake trail gear dan juga untuk si final gear-nya ini pake 488 sementara baik di depan atau yang di belakang ini udah sama-sama dikasihin ARB airlocker jadi kalau kita ngomongin sebenarnya buat kakinya udah hitungannya udah emang full spec ya seperti resep-resep yang biasa di aplikasi buat off-road ekspedisi yang jaraknya jauh dan medannya sangat berat nah sementara teman-teman buat kenal potnya ini juga udah full diganti ya dari depan dan ini full menggunakan bahan stainless steel teman-teman dan yang bisa kelihat lagi di sebelahnya ini ada tanky tankynya custom aluminium untuk solarnya dimana ini kapasitasnya sekitar 90 liter lumayan juga ya nanti kita akan ngeliat dari dalam sekarang kita lanjut ke dalam teman-teman oke bismillah assalamualaikum tinggi banget mobilnya ya jadi buat bagian dalam ini gue liat secara overallnya sebenarnya masih bener-bener lux dari sebuah FJ40 ya jadi tetep pertahanin dashboard bawaannya jadi modifikasinya paling lebih ke klusternya aja buat meteran kayak misalnya voltase buat jarum solarnya terus juga buat temperatur air dan juga disini untuk kebutuhan kayak misalnya lampu, wiper dan lain-lain teman-teman nah sebelumnya gue mau ngebahas dulu ini buat joknya joknya ini pake joknya Camry teman-teman ini adalah permintaan khusus dari ownernya pengennya pake jok Camry sementara buat seatbeltnya tapi tetep pake seatbelt yang 4 titik biar aman nah ini dia model yang 4 titik teman-teman nah terus di sebelah sini untuk konsol tengah dia konsolnya dibikin dari aluminium dengan beberapa bagian yang kaitannya sama untuk winds ya ini jadi buat cut off mesin cut off winds terus disini dia ada untuk winds belakang ini winds depan dan ini buat starternya ignition disini starternya sini jadi kurang lebih kalau misalnya kita mau nyalain tinggal cut off mesin sini ignition habis itu kita starter oke oke kita matiin dulu ya nah kita lanjutin lagi teman-teman kayak gue bilang tadi di dalamnya pun dia juga dipasangin roll cage ya kalau dalam ini lebih buat keamanan dari pengemudi sama navigator dan di bagian atasnya ini dipakaiin lagi plat aluminium kenapa kenapa karena ini untuk kepentingan safety karena atasnya itu kan pakai soft top ya pakai canvas jadi kalau di event itu syarat wajibnya adalah mobil yang pakai soft top atau canvas mesti dilapisin plat metal lagi jadi kalau kita terbalik amit-amit misalnya ada yang tajam-tajam entah itu bebatuan atau ranting itu gak sampai tembus ke dalam teman-teman nah jadi makanya itu dia ini platnya cuma bagian depan bagian belakang gak perlu langsung canvas aja karena itu dia di bagian belakang itu gak ada orang hama sekali jadi hanya untuk tanki solar yang 90 liter tadi ini posisinya di sampingnya ada buat pemadam ada apar terus disana ada buat kompresor air B buat ngaktifin locker selenoid winch belakang ada buat aki dan yang sebelah sana juga ada untuk aki yang satu lagi teman-teman asik banget nah lanjut teman-teman di bagian sini ini ada untuk ngatur air locker ya jadi untuk locker belakang yang sini locker depan yang sini sementara buat ngeaktifin kompresornya yang tengah nih jadi kita ngoperasiinnya di atas ya kalau kita lagi off-road butuh pasang lockernya sementara sebelahnya ada tambahan radio komunikasi keluaran dari Alinko teman-teman wah lumayan panas juga ya oh ada satu hal yang belum gue bahas teman-teman jadi untuk transmisinya ini pakai transmisinya bawaannya yang 4 speed sementara untuk racingnya juga bawaannya ya jadi seperti biasa layoutnya H2 nya di ujung kiri atas turun ke bawah H4 begitu geser ke kanan ini jadi L4 atau 4 low wah hehehe kayaknya kita cobain enak nih ya teman-teman ya sebentar gue mau keluar dulu mau cari angin sebentar ya jadi karena ini sekarang lumayan terik masih jam 12 siang dan masih sekitaran 5 jam lebih lagi untuk berbuka puasa jadi mungkin gue testingnya akan lebih menyesuaikan aja teman-teman karena ini juga sebagai bocoran nanti kalau teman-teman mau lihat lebih lengkapnya untuk mobil FJ45 BT ini di habitatnya mungkin nanti insya Allah gue akan nyobain pas lagi ada kesempatan diajakin ke Gorontalo langsung ya nyobain di tempat habitat FJ40 ini nanti yaudah jadi kita cobainnya sekarang lebih singkat dulu yang penting teman-teman juga bisa enjoy dan gue juga hitung-hitung sambil testing juga mobil oke Bismillah kita mulai ya oke Bismillah teman-teman kita coba ini gue udah masuk ke 4L jadi kita udah siap lewatin yang curam-curam travel dulu dikit disini buat pemanasan balik arah kita coba langsung naik disini asik kita kemana ya kalau coba kita tekanan deh gue balik arah dulu disini ini masih presisi di tengah-tengah nih oke lanjut kesini tolek dikit gasnya langsung ngejambak kita lewat kuku macan pakai ban 37 nggak berasa banget ya lubang-lubangnya di dalam rata aja rasanya masih tergolong anteng kita coba ke kanan gas dikit gas dikit Lagi kita turun lagi kesini Balik arah dulu Oke Kita lewatin lagi disini Setup Setup Terima kasih telah menonton Sampai jumpa nah ini biasa disini kalau pakai yang bahannya kecil berasa banget nih ajrut ajrut lanjut lagi teman-teman kita lewat panjakan sini wah disayang sekarang nih lagi terik banget lagi kering banget kondisinya nanti setelah ini kita coba cari bagian-bagian yang masih basah nih teman-teman tapi ya dikit-dikit aja ya lumayan nih lagi sambil puasa udah jam 2 sekarang kita pengol dikit disini nah sekarang baru kita main yang basah-basahan dikit teman-teman asik sedap kita coba cari yang lurusan dikit gue pengen coba yang ngebutnya banyak sapi disini kita kalungin dikit kasian sapinya banyak kambing teman-teman banyak domba disini wah kita kayaknya kita kayaknya balik arah aja ya di depan banyak domba kita akan coba ke kubangan yang sebelah sana ya teman-teman dombanya ternyata sedang menghalangi jalan nih jangan kasihan nanti pada stres dikit-an-teman dikit-an-teman selamat menikmati selamat menikmati lanjut lagi teman-teman kita cobain kubangan ini nah dan sebagai penutup kita akan coba berenang disini teman-teman gue pengen coba dua kali pertama gue bawa santai dulu wah ngubang kita oke lumayan dalem nih ukuran ban 37 teman-teman tuh disini dalem banget asik asik nah baru kita akan balik arah sekali lagi sebelum kita nyelesain video hari ini dengan gue agak gas sedikit biar gue bisa nikmatin mesinnya teman-teman oke oke bismillah sebagai penutupan biar buka puasa yang nanti terasa lebih nikmat teman-teman oke wah wuhu wah asik banget asik alhamdulillah wuhu seru banget teman-teman wah coba nih gue ambil lu kameranya wah lumayan lah sebenernya hitungannya hari ini gak terlalu ekstensi banget berkepanjangan banget ngetesnya karena itu dia lagi puasa dan lagi siang bolong ini lumayan juga teman-teman tapi so far alhamdulillah aman semuanya sangat seru banget dan gue di satu sisi nostalgia juga dengan menggunakan mesin 15BT yang sempat menjadi sebuah momen ya di masa gue belajar off-road dengan mas Eri Rinzani waktu itu pakai mesin ini oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini dan ya rencananya insya Allah nanti kalau ada waktunya ada kesempatannya gue rencana mau diajak juga sama Inal ke Gorontalo untuk nyobain ini di habitatnya nanti ya jadi lengkapnya off-road dari mobil 15BT ini kalian bisa lihat setelah gue coba untuk berangkat off-road sana oke yang pasti sehat-sehat buat kalian semua dan terima kasih yang udah nonton video ini gue doain pasti pada lancar puasanya untuk yang menjalankan dan insya Allah kita bisa segera kembali lagi di video berikutnya tetap di The Card Club oke Assalamualaikum bye-bye bye-bye